Assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi ya di channel mama Nah gimana nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Jadi di video kali ini mama masih membahas tentang keuangan rumah tangga Dan untuk tema yang mau dibahas kali ini yaitu cara mengatur anggaran rumah tangga dengan 3 orang anak Nah mau tau gak nih gimana cara mama mengaturnya dan juga apa aja nih solusi yang mama berikan Jadi ikutin terus ya video mama Nah jadi untuk video kali ini mama terima DM dari bunda prima yang minta tolong ke mama Gimana caranya mengatur gaji 3.500.000 dengan 3 orang anak Jadi bunda prima ini ibu rumah tangga ya teman-teman dan orang tuanya juga tinggal bersama bunda prima Makanya disini bunda prima agak sedikit kebingungan gimana cara mengelola keuangannya Sedangkan bunda prima sendiri masih ada anak yang berusia 4 bulan Jadi agak sedikit kerepotan dan juga pasti untuk kebutuhannya lebih banyak Makanya disini mama mau coba bantuin Semoga apa yang mama bantu disini bisa bermanfaat ya untuk bunda prima ataupun buat teman-teman semua Dan sebelum lanjut ke videonya disini mama ucapin terima kasih dulu ya Buat teman-teman yang udah klik video ini Terus buat teman-teman yang selalu komen yang selalu nonton Mama ucapkan terima kasih banyak Terus buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel mama Mama ucapkan selamat datang Perkenalkan mama ibu rumah tangga biasa dengan satu orang anak Semoga video yang mama berikan disini bisa sedikit menjadi inspirasi dan juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua Nah jadi langsung aja disini mama mau coba bantuin untuk buat anggaran bunda prima Untuk gajinya tadi yang diterima dari suami itu 3.500.000 per bulan ya teman-teman Jadi dari gaji tersebut bunda prima ini sudah mengatur untuk pos kewajibannya itu apa aja Nah jadi untuk pos kewajibannya itu yang pertama ada infak 200.000 Terus juga untuk SPP anak 150.000 Untuk biaya skincare 200.000 Untuk kuota ataupun pulsa 200.000 Untuk biaya bensin 100.000 Dan juga untuk biaya arisan disini 650.000 Terus sebagai informasi juga untuk gaji yang diterima sama bunda prima ini khusus untuk kebutuhan rumah tangga aja ya teman-teman Tapi disini ada beberapa kebutuhan yang diatur sama suaminya ataupun yang di handle sama suaminya Seperti pembelian gas, untuk bayar listrik, ataupun pembelian beras Jadi untuk kebutuhan yang lain baru diatur sama bunda prima Nah sebagai informasi disini untuk anak pertama dan keduanya bunda prima ini masih konsumsi susu ya teman-teman Jadi nanti mama juga coba buatin untuk budget susu Tapi disini untuk budget susunya cuma untuk anak yang pertama dan kedua aja Sedangkan anaknya yang masih bayi itu masih asy ya teman-teman Nah terus juga untuk kebutuhan lain disini mama coba menambah untuk budget uang belanja mingguan Karena untuk anggota keluarganya juga cukup banyak ada 7 orang Jadi disini bunda prima minta tolong ke mama gimana caranya untuk mengatur budget mingguan Supaya cukup ya teman-teman untuk belanja 1 minggu Nah jadi langsung aja disini untuk pos kebutuhannya udah coba mama hitung Yang pertama untuk pembelian susu anak disini kita budgetin aja 300 ribu Terus juga untuk belanja bulanan disini mama buat juga 300 ribu Terus untuk belanja mingguan disini mama buat aja budgetnya 600 ribu Dan untuk pemper seandaknya yang masih bayi budgetnya 150 ribu Nah sebelum lanjut ke videonya disini mama mau kasih tau juga Buat teman-teman yang sempet nanyain pena warna-warni mama itu belinya dimana Jadi untuk pena itu mama belinya di Mr. D.I.E ya teman-teman Jadi untuk harganya juga mama lupa berapa Nanti coba deh buat teman-teman yang pengen samaan pena-nya kayak mama Coba teman-teman cari di Mr. D.I.E terdekat Kalau untuk di Gramedia mama kurang tau ya teman-teman ada atau enggak Yang jelas disini harga pena-nya juga terjangkau banget Dan di video kali ini mama kasih sedikit gambar ya untuk di halaman kertasnya Karena waktu itu sempet ditanyain sama bunda Lika Sofi Yang komen beberapa waktu lalu katanya dia pengen banget lihat mama gambar lagi Jadi disini mama langsung gambar aja dan mama gak liatin ya proses menggambarnya kayak gimana Jadi biar melepas kangennya bunda Sofi untuk melihat gambaran mama Nah terus kita lanjut ke videonya ya teman-teman Untuk pos terakhir disini mama buat untuk pos lainnya Jadi untuk pos lainnya ini mama buat 4 kategori ya teman-teman Jadi yang pertama mama buat aja untuk tabungan Terus juga untuk pendidikan anak, dana darurat dan juga kasih ke orang tua Nah jadi untuk tabungan disini mama buat budgetnya Rp200.000 Terus juga untuk pendidikan anak mama sisikan uangnya Rp150.000 Untuk dana darurat disini budgetnya Rp100.000 Dan juga untuk biaya kasih ke orang tua Rp200.000 Nah sebenarnya untuk tabungan ini bisa aja digabung antara tabungan utama dan juga pendidikan anak Tapi lebih enak mama bisa aja ya teman-teman Jadi nanti kalau misalnya memang bunda Prima ini butuh biaya untuk bayar SPP Ataupun membeli kebutuhan sekolah anak itu udah ada dananya Jadi udah gak ganggu untuk tabungan utama Terus disini mama buat budget untuk kasih ke orang tua Kenapa? Karena kan bunda Prima ini satu rumah dengan orang tua Jadi alangkah bayinya kita sisikan sedikit untuk kasih ke orang tua Sebenarnya disini gak wajib mama yang tulis ya teman-teman Tapi disini mama cuma sedikit kasih saran aja Nah terus di pos kebutuhan tadi Untuk belanja sayur mingguan budgetnya mama buat Rp600.000 ya bunda Berarti dalam satu minggu itu uang yang bisa digunakan sebesar Rp150.000 Jadi nanti untuk belanja sayur ataupun protein hewaninya bisa diatur sendiri Mau belanja berapa banyak Semoga nanti bisa cukup untuk satu keluarga Karena kan disini anggota keluarganya juga banyak Dan selain tabungan utama yang udah mama buat tadi Coba nanti bunda Prima buat juga tantangan menabung dari sisa uang belanja Contohnya untuk belanja bulanan ataupun belanja mingguan Itu kemungkinan masih ada sisa ya Nah nanti untuk sisa uangnya coba deh bunda Prima tabung Supaya ada tabungan tambahan Nah jadi itu tadi ya teman-teman Anggaran Rp3.500.000 per bulan yang udah mama buat untuk bunda Prima Semoga disini apa yang mama rincikan bisa sedikit membantu ya Dan juga bisa menjadi inspirasi nih untuk teman-teman semua Nanti coba deh bunda Prima asisikan juga sisa uang belanjanya untuk ditabung Sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini Semoga video mama ini bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi nih buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi ya di video mama selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton